Selamat sahabat semuanya, terima kasih. Pastikan bahwa saudara lebih bersukaria pada hari ini daripada kemarin. Amin, saudara-saudara. Saudara, kalau kita sudah awali seri KKR ini pada hari Rabu yang lalu, Kamis, Jumat, dan pada saat ini. Kalau saya mau tanya, apa perbedaan ada KKR kita buat dengan acara pada hari ini, hari sahabat ini juga. Apakah saudara boleh membandingkan? Ini masih dalam seri KKR. Apa bedanya dengan sahabat lalu? Apa bedanya sahabat-sahabat yang lalu? Saya lihat bangku masih ada yang kosong. Bapak Munas Tembunan tadi pagi memimpin acara dua percakapan di sini, hanya beberapa orang hadir. Apa bedanya? Saudaralah yang tahu. Saya mungkin tidak bisa jawab secara umum, tapi saya jawablah untuk saya. Apa bedanya selama ini dengan adanya juga acara KKR diadakan. Dan bahkan biasanya setiap akhir KKR ada baptisan. Saya perhatikan di belakang ini kolam kosong. Apa bedanya? Makanya saya tanya ini, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apa sih bedanya ada seri KKR dengan hari-hari biasanya. Sudah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak mau mengajak saudara biar lebih ciu. Tidak. Tetapi saya mau boleh menyemangati saudara, apa yang harus saya perbuat sekarang. Agar ada pertumbuhan iman kerohanian kita. Terima kasih sekali lagi, saudara-saudara yang sudah melayani dari pagi. Ada lagu spesial dari pagi, saya lihat hampir ada orang yang bersama ya. Memang saya tahu mereka bersemangat. Terima kasih lagu spesial Audrey Kodrat ini. Dan juga Rachel ya. Terima kasih. Juga Ibu Pendeta Sinaga yang sudah menyampaikan cerita atau seremonet kepada anak-anak yang mengajak anak-anak usia muda bisa tampil. Bapak Ibu sebagai promotornya. Bagaimana usia muda ya usia itu bisa tampil. Minggu-minggu ini saya baca juga salah seorang anggota gereja masyarakat ke-7 tampil menjadi staf khusus kepresidenan. Wah, satu di antara tujuh anggota gereja. Luar biasa. Luar biasa. Banyak tamatan ITB. Tapi dialah yang salah seorang tampil. Sudah-sudaraku juga baru saja umur sembilan tahun bisa jadi S1. Bagaimana mungkin? Luar biasa. Tapi terjadi. Anak-anak kita, saudara-sudaraku, kalau saudara mau menuntun anak-anak saudara tampil beda dengan orang-orang lain, saudara yang menjadi motivatornya. Saudara yang harus memupuk, mengembangkan tabiat anak-anak ini. Mau saudara bawa kemana ini anak? Saudara yang harus bertanggung jawab. Terima kasih cerita itu mengajak kita teladani Yosia. Yosia yang mau menyerahkan diri kepada orang tuanya sekaligus kepada Tuhan. Baik, saudara-saudaraku. Setelah tiga malam. Kalau saya tanya, yang tidak hadir tidak tahu judul malam pertama ya. Tapi bagi mereka yang tahu, pasti tahu. Mereka yang hadir, di sana sudah dibahas tentang Alkitab. Saya juga tadi kelas di atas, walaupun hanya beberapa orang. Saya tekankan Alkitab. Alkitab ini adalah buku tertua di dunia. Tidak ada duanya. Ya, hanya sekilas saya. 1.600 tahun ditulis. Mana ada buku 1.600 tahun. Banyak profesor sekarang ini menulis buku cukup 1-2 tahun atau beberapa bulan. Tapi ini 1.500 tahun, saudara-saudaraku. Dari tahun 1.500 bisi sampai tahun 100 adik. Ditulis oleh sekitar 40 orang. Dan berbagai ragam profesi masing-masing. Bahkan ada petani, pedagang, dan lain sebagainya. Tapi dengan satu tujuan. Karena dikatakan dalam 2 Petrus 1-21, bersumber mereka dari tuntunan roh yang satu. Sehingga tujuannya tetap satu. Luar biasa bukan? Saudara-saudara jangan tinggalkan Alkitabmu. Baca. Kalaupun ada di jiplak sekarang atau dikopi di USB, silakan baca di HP dan lain sebagainya. Yang penting isinya dapat kita, saudara. Firman Tuhan ini adalah pemandu dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudaraku, itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ronnie Kontur, Bapak James Kamis, sudah diberitahukan bagaimana kedatangan Yesus kedua kali. Apakah masih jauh? Apakah masih dekat? Lagu terakhir nanti akan kita coba menyanyikan ini seberapa jauh lagi, seberapa dekat sudah kedatangan Yesus itu. Tanda-tanda sudah hampir semua digenapi, saudara-saudaraku. Tidak ada lagi waktu untuk berfoya-foya. Kalau saudara mau ingin jalan-jalan, hanya ingin relax-relax demikian saja, coba. Saudara pikirkan matang-matang. Tapi kalau perjalanan saudara, trip saudara yang akan anda jalani, untuk menguatkan iman percaswa, silahkan. Tuhan akan memberkati. Tadi malam juga, sudah disampaikan oleh Bapak Mulana Simanjuntak, yang walaupun beliau agak mana mau pilih, mau tentang hari kebahagiaan, atau sabat, atau baptisan, atau yang mana. Lalu tiba dengan judul baptisan. Apa dikatakan, saudara-saudaraku? Karena kebetulan ditanya juga. Ada Pak Mulana? Oh iya ada di atas. Kalau saudara ditanya, kenapa Yesus Kristus dibaptis? Bingung menjawabnya. Kalau saya dibaptis, diajarkan oleh orang tua, ataupun tua-tua jemaat kepada saya, kamu sudah berdosa, sudah banyak pelenggaranmu, kamu harus bertobat. Oleh karena itu, kamu harus dibaptis, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadimu. Harus berubah. Pertanyaan, kenapa Yesus dibaptis? Sudah berapa kali salah Yesus? Ada yang mau jawab, berapa kali salah Yesus? Kalau Yesus pernah melakukan dosa setitikpun, penebusan gagal. Oleh karena itu, nihil, Yesus dibaptis bukan karena dosa. Taukah saudara? Ada jawabannya tadi malam? Yang datang? Jawabannya apa? Yesus dibaptis hanya untuk menjadi teladan kepada saudara dan saya. Kalau bukan Yesus menjadi teladanmu di dunia ini, sia-sialah kehidupan ini. Yesus dibaptis hanya memberikan teladan kepada kita. Petunjuk. Jadi jika ada yang belum dibaptis di sini, sekarang ini sudah waktunya dibaptis, ask yourself. Dan juga orang tua. Karena orang tua sangat menentukan. Kalau bukan saudara mau meneladani Yesus, sia-sialah hidup ini. Tapi dengan satu harapan, saudara-saudara aku belum terlambat. Belum terlambat. Jika sudah tiba waktunya, saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Silahkan. Karena itu adalah jadi satu momen yang sangat penting. Lambang saya. Saya selalu berulang-ulang itu saya katakan. Saya tamat kelas 6 dibaptis saya tahun 70. Mungkin tidak begitu banyak yang saya mengetahui. Tapi dengan satu dorongan yang positif dari orang tua saya, dengan teladan-teladan dari gereja yang saya perhatikan, saya ikut. Kami hanya tiga orang dibaptis di pinggiran Danau Toba. Kalau saudara tahu, persisnya di pinggiran Danau Toba di Janjiraja Holbung namanya. Ada kumpulan distrik. Kami rame-rame di sana. Saya dibaptis di pinggiran Danau Toba oleh pendeta BG Siboro. Saudara-saudara aku, soal baptisan. Ini kepada saudara-saudara juga yang sudah dibaptis adalah untuk menyangkatkan kembali. Meneladani Yesus itu adalah satu hal yang harus terpuji dan harus kita ikuti. Dan kalau pada sahabat ini, saya ambil judul ini agak susah-susah sedikit bagaimana mengkombain. Karena memang tiga hari KKR itu tidak terlalu banyak memberikan. Tetapi bagi saudara-saudara yang sudah biasa, tentu tiga hari ini pun sangat bermakna. Apalagi dengan sekarang ini, lalu saya buatlah judul rumah yang terbaik. Masih akan datang. Pikiran saudara, tolong. Jangan pikiran duniawi. Kalau rumah masa depan, yang saudara pikirkan, jangan tergoda ya. Dengan apa yang ada di Karawang sana, bukan. Karena memang tahun 2009, kami dipromosikan. Jadi kami ada dua mobil datang dari konferensi, pemilik itu atau promosi ya. apa namanya? San Diego Hills. Belum beberapa dibangun di situ, tapi kami sudah ditawarkan rumah masa depan. Kata mereka yang mempromosikan itu. Waduh, kami di bawah sana jalan-jalan, keliling itu lokasi yang cukup luas itu. Luas, San Diego Hills. Tapi saudara-saudara aku, yang saya maksud di sini, bukan rumah depan seperti itu. Bukan rumah masa depan seperti itu. Kalau sekarang rumah-rumah yang kita tempati, rumah tempat tinggal kita itu, mungkin saudara sudah, sudah idam-idamkan itu. Sejak saudara mikir-mikirkan bagaimana dapat rumah. Bisa mungkin juga saudara belum punya rumah. Bisa juga mungkin rumah saudara terancam. Ada terancam banjir, terancam rubuh, terancam digusur, dan lain sebagainya. Rumah sejenis apapun itu, karena itu mau rumah tempat tinggal kita, itu sangat tidak idam-idamkan, dan kita sangat berusaha sekali, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan itu. Dan sesudah dapat, kita merasa lega. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah memiliki rumah. Berbahagialah saudara menempati rumah itu, karena Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhan sudah memberkati saya. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara, masih kah enggan saudara, untuk datang berbakti kepada Tuhan. kadang dunia ini tidak terpikirkan sekarang ini. Diberkati, dapat kesehatan, dapat rumah mewah, tetapi masih tegak juga hatinya untuk meninggalkan perbaktian. Saya tidak habis pikir, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau, rumah yang ada saudara miliki sekarang, entah bentuk apapun itu, segera akan berlalu, saudara-saudaraku. Sehingga tiba dengan judul ini, rumah yang terbaik masih akan datang, saudara-saudaraku. Rumah di dunia ini bisa terombang ambil, bisa tergusur, bisa kita di sana mendapat malapetaka, dan lain sebagainya. Tetapi rumah yang ada ini, atau bahkan surga itu yang sudah dinyatakan, sampai nanti ke langit yang baru, bumi yang baru, adalah salah satu arsiteknya Allah sendiri. Bukankah kita lebih berbahagia, saudara-saudaraku, hadir di tempat kebaktian, karena kita sudah diberikan rumah? Bukankah kita lebih berbahagia, menikmati suasana hari sabat yang sangat baik ini? karena Tuhan sudah memberkati kita. Saya perhatikan tadi dalam judul lagu Sion 170, judulnya, akan berkumpulkah kita? Bukankah kita? Pakai kah? Akan berkumpulkah kita? Saudara nyanyikan itu, saya nyanyikan itu, saya bertanya dalam hati, akan berkumpulkah saya di sana? Saudara sibuk, kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Tanyalah, akan berkumpulkah saya di sana? Di sorga yang sudah diniatakan oleh Allah. Akankah? Baik, kita teruskan, saudara-saudaraku. Kalau saudara kembali mengenang seperti dunia ini, di bumi kita ini, kota Paris masih tercatat salah satu kota yang terindah. Waktu saya SD pun saya dengarin sudah. Bahkan sekarang pun masih tercatat, bahwa kota Paris adalah kota yang sangat indah. Saya hanya ngomong, karena saya belum pernah ke sana. Bagi saudara-saudara yang sudah pernah ke sana, pasti akan lebih jelas tahu, apa sih keindahan kota Paris ini? Menara Evil yang setiap tahun itu, ada kemeringan beberapa 0, sekian derajat itu, kenapa sampai mereka survei di sana? Ada apa dengan kota Paris? Saudara-saudaraku, boleh saja itu saudara pikirkan. Bola kita akan kenang keindahan-keindahan di dunia ini. Tokyo, masih termasuk tetangga kita di Asia Tenggara ini, di Asia, masih menempati peringkat pertama, wilayah metropolitan terpadat. kalau kota terbesar selama ini yang kita tahu adalah kota New York, di mana patung liberty yang megah itu, yang melembangkan bagaimana Tuhan selalu memelihara mereka, yang selalu berserah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak momen-momen penting di dunia ini, yang harus kita ingat kembali. saya juga tidak tahu ini, akankah saya akan bisa menikmati rumah di satu tempat atau di kota seperti ini? saya melihat Menara Efil pun belum pernah secara dekat, hanya digambar. Miring katanya, saya tidak mengerti mengiringnya bagaimana itu. Apalagi ini, bagi saudara yang mengerti, silakan bayangkan dulu. Dicatat di sini kota Yerusalem. Yerusalem mana? Apakah rancangan Yerusalem yang akan datang? Ataukah Yerusalem yang ada pada saat ini, bagi saudara yang sudah jalan-jalan ke Yerusalem, mungkin boleh saudara bayangkan, apakah ini betul? Atau ini hanya sekedar kaya asa? Kita buka buku wahyu, agar kita boleh mengenang yang lebih indah lagi, daripada apa yang sudah kita tahu di dunia ini. Dan saya Yohanes, melihat kota suci itu, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, yang datang dari Tuhan. kita tahu saudara-saudaraku, kerajaan sorga, selama seribu tahun itu, akan dinikmati terlebih dahulu oleh orang-orang saleh. Dan sesudah seribu tahun itu, pada saat yang sama seribu tahun, Lucifer itu terantai, seperti terantai, karena memang tidak ada temannya yang mau digoda, ditemani dan lain sebagainya. Orang-orang berdosa masih sedang dalam keadaan mati. Dan setelah selesai itu masa seribu tahun, Yohanes telah diberikan satu inspirasi, memberitahukan kepada kita bahwa Yerusalem baru turun dari surga, yang datang dari Tuhan. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Yerusalem yang sekarang ini akan berlalu. Kota Paris yang ada sekarang ini akan berlalu. Kota New York yang besar itu akan berlalu. Kota Sao Paulo yang indah itu juga akan berlalu. Dan lain sebagainya. Kota Jakarta yang cukup padat juga akan berlalu. Amin, saudara-saudara. Buat apa kita harus bergumul mati-matian untuk mendapatkan kota-kota ataupun rumah-rumah yang akan berlalu ini? Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Saya jujur, belum pernah saya menggunakan benda-benda yang indah seperti ini. Permata, emas, intan, dan lain sebagainya. Saya tidak pernah. Membayangkan itu pun saya rindu. Yang mana ya, saya ingin dulu cincin saya terbuat dari intan. Tapi karena itu akan mengganggu, maka saya tidak usahakan untuk itu. Tetapi kota atau rancangan Tuhan untuk tempat tinggal orang-orang percaya itu, saya sangat rindu. Saya mau. Apa caranya agar itu menjadi bagian saya? Bagaimana caranya agar Jemaat Kemang Pratama boleh bersama-sama nanti duduk bersama Yesus di sana? Itu yang sangat kita rindukan. Sekedar diukur temboknya kota itu 144 hasta. Satu hasta kira-kira setengah meter atau 45 senti. Kalau berarti tembok itu kira-kira 70 meter. 70 meter sekarang rumah kita, rumah sederhana sudah ada. Sudara memiliki rumah sekarang 70 atau 60 meter persegi. Ini tembok, itu baru tembok. Saudara teringat dengan kota Yiriko, yang demikian juga tebalnya, mungkin tidak sampai seperti itu tebalnya. Tapi sampai bisa orang tinggal di atas tembok itu. Termasuk salah seorang perempuan sundal itu, yang bertobat itu, yang mau mencari kebenaran Tuhan, diselamatkan melalui tembok kota Yiriko itu. Kita tahu itu bukan? Begitulah tebalnya. Yang mengukur kota itu dengan tongkat itu 12 ribu stadia. 12 ribu, satu stadia, kira-kira 200 meter. Kalau kali 12 ribu, 200 meter kali 12 ribu, berapa itu? ratusan kilometer, bahkan ribuan. Makanya saya kaget kalau saya lupa lagunya. Oh bukan. Di ayat tadi bacaan kita. Yohanes 14, 1-3 itu, ada di sana di ayat 2 kalau enggak salah. There are many dwelling places. Aduh. Waktu saya baca ini, ah pertanyaannya, many dwelling places. Seberapa besar itu kota? Kok many dwelling? Rupa-rupanya memang sangat besar. Sangat besar. Besar dan indah. kota New York, yang dari dulu-dulu itu, sudah menjadi kota terbesar di dunia, pada waktu itu. Tapi kalau keindahan, belum tentu. Tapi kota yang sudah Tuhan rancang ini adalah, kota yang sangat besar. Dan memang indah. kita teruskan dulu sekedar mengetahui agar kita boleh lebih tertarik. Kota itu bentuknya empat persegi berat, di bujur sangkar. Panjangnya sama dengan lebarnya. 12 pintu kerbang. ada 12 mutiara di sana. Luar biasa. Jalan-jalan kota itu dari emas murni. saya pakai pun belum pernah. Bagi saudara-saudara yang sudah pernah pakai, bayangkan itu menjadi lantai jalan. Apakah sangking licinnya mungkin akan tergelincir saudara-saudara? Jangan. Tidak perlu takut. Ada Tuhan bersama kita di sana. Tidak akan licin. Temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu kerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu kerbang itu ada 12 malaikat. Malaikat adalah penjaga. Sudah perlu takut. Memang tidak ada ketakutan lagi. Karena memang Tuhan rancang itu sedemikian rupa. Di atas ini tertulis ke-12 suku Israel. ini sekedar untuk mengenang. Dan memang saudara-saudaraku, saudara-saudari yang sudah tercatat namanya dalam kitab kehidupan itu, kepada anakmu, kepada keturunanmu, akan terkenang satu nama yang ajaib. Nama Israel itu, nama pemenang itu tetap dicatat. Bukankah nama saudara mau dicatat? Untuk dikenang oleh anak-anakmu, dan juga cucu-cucumu nanti, catat mulai sekarang. Buat momen dalam hidupmu, bahwa namaku akan dikenang oleh anak-anak, maupun cucu-cucuku. Amin, saudara-saudaraku. Jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu. Sekaranglah waktunya menata itu sedemikian rupa. Kenapa harus dituliskan nama Israel? Israel adalah pilihan Allah. Menjadi seorang pemenang. Ini sudah di dunia baru ya. Serigal akan tinggal bersama dengan lomba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Seorang anak kecil akan menggiring. Kalau sekarang, jangan coba-coba. Hanya semut kecil saja jalan di tangan anak-anak kita, wah, langsung dicegat. Ada nyamuk. Nyamuk saja tidak begitu berbahaya. Hanya menghisap sedikit darahnya. Kita pasti membenci itu. Tapi kalau di dunia baru, di bumi yang baru tadi, anak-anak akan menggiring serigala, saudara-saudaraku. Bukankah begitu damai? Bukankah begitu indah suasana di negeri yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Tidak seorang pun yang tinggal di situ berkata, aku sakit. Kalau sekarang, di gereja ini, hampir-hampir tiap minggu, mau duakan sakit, mau duakan sakit, begini sakit. Pendeta Umbu minggu lalu, akan menjalani operasi, terancam. saat kami kebetulan ada di pengandaran. Semua berdua khusus. Jam 12 ini, pendeta Umbu mau dioperasi. Waduh. Takut semua orang, karena sakit penyakit sekarang ini. di jemaat kita banyak orang yang sakit. Saya termasuk orangnya. Sakit. Kita takut dia akan sakit. Tapi kalau di bumi yang baru itu, saudara-saudaraku, tidak ada yang berkata, aku sakit. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Lihat itu, saudara-saudaraku. Ini saya garis bawahi sedikit. Mulut orang bisu di sana sudah, akan bersorak-sorai. Maaf. Mulut saya yang masih bisa aktif, bisa menyanyi, saat menyanyi diundang dari depan ini, apakah sudah menyanyi dengan baik? Maaf, saudara-saudaraku, bibir saya ini sudah saya gunakan untuk memuji Tuhan. Atau bibir saya ini, lidah saya ini, saya masih gunakan untuk mencelak orang lain. Mencari-cari kesalahan sana, kesalahan sana. Iu begini, iu begini. Aduh. Di dunia baru, orang bisu pun bisa bersorak-sorai. 180 derajat. Yang baik mulutnya belum digunakan, memuji Tuhan. Yang bisu kalau di sana nanti, akan bersorak-sorai. Mari kita tanya diri, kita masing-masing, saudara-sorak. Saya, terus terang, saya harus tanya diri, apakah mulut saya ini sudah memuji Tuhan, dengan seutuhnya? Atau kalau memenyanyi, akan berkumpul ke kita. Sudahkah itu sebaiknya bibir kita, untuk menyanyi, memuji Tuhan? Mereka membangun rumah, dan mendiaminya juga. Mereka menanami kebun anggur, dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu, supaya orang lain yang mendiami. Mereka tidak menanam sesuatu, supaya orang lain yang memakan buahnya. Itulah, orang-orang saleh. Mudah-mudahan seperti ini. Ini hanya sekedar. Dan Yesus, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Mereka bersuka cita. Jumlah mereka yang putih melambangkan, itu kesucian, kedamaian, tidak ada perkelahian di situ. Tidak ada yang tuduh menuduh di situ. Karena memang mereka sudah menjadi orang-orang yang saleh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Sudah-sudah aku, mari, sebagai himbauan kepada kita, agar kita tetap terpelihara, sebagai umat-umat yang sisa, yang akan menjadi orang-orang saleh, sekaligala kita akan disempurnakan, oleh kekudusan Allah itu. Saya tahu, masih banyak pergumulan kita Sudara, Jemaat Kemang Pratama, banyak pergumulan. Banyak di sana-sini. Tidak ada yang sempurna, termasuk pendetanya. Masih banyak yang runcing-runcing datang. Saya menyadari itu. Saya tahu itu. Dan itu bukan sekendak Sudara, tetapi itu adalah pekerjaan Iblis. Jangan tingkatkan itu Sudara-sudaraku. Saapalah sesamamu dengan harmonis. Tunjukkanlah wajah Sudara, kata-kata Sudara dengan damai sejahtera. Itu calon-calon. Mereka yang akan masuk, mewarisi kerajaan Tuhan ini. Kota itu tidak memerlukan matahari, bulan dan bulan untuk menirahnya, sebab kemuliaan Allah lain menerangin, dan anak domba itu. Ingat tetap tercantum di situ, anak domba. Yesus Kristus. Dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah. 12 kali. Kalau sekarang, saya terus terang, saya sering ke satu tempat, gudang pengimport, buah-buah import. Saya sering. Saya pantau di mana buah-buah yang sanggup untuk kita nikmati. seberapa banyak? Kenapa, saudara-saudaraku? Ada yang sangat tinggi, mahal sekarang ini. Kenapa, saya tanya. Bagian import itu, tahu saudara-saudaraku, buah ini sekarang sedikit panennya. Bila mana ini disalurkan ke Cina, ke Australia, ke Indonesia, dua kali lipat harganya. Kalau mangga sekarang agak menurun. Karena panen, mulai dari Probolinggo, sampai ke Bandung, sampai ke Tasik Malaya, mangga di mana-mana, bolehlah menurun sedikit. Harga yang sangat tinggi, karena langka. Tetapi, kalau buat di sana nanti, di dunia baru nanti, dua belas kali panen, ini hanya sekali setahun. Harga melonjak tinggi. Jadi tidak perlu ada yang disusahkan lagi, kalau kita sudah berada nanti di sana. Tiap-tiap bulan sekali, malam tidak ada lagi di sana. Maka, tidak ada lagi naknat, tata Allah dan tata Allah domba akan ada dalam dia, dan hamba-hambanya, akan beribadah kepadanya. Termasuk, saudara dan saya. Hamba-hamba Tuhan itu adalah saudara dan saya. Pastikan dirimu ada bersama di situ, datang untuk menyembah anak domba Allah itu. Karena dia akan menghapus segala air mata, dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Konferensi DKI Jakarta, kita selalu dapat kiriman-kirimankan, turut berduka cita itu, hampir sekali tiga hari, paling sedikit sekali seminggu. Kadang-kadang kita tidak sempat waktu, untuk melayat, untuk mengunjungi, bahkan ya mungkin hanya turut berduka cita. Ada ini yang keluarga dekat, ada ini yang kota jemaat, ada ini teman-teman, dan lain sebagainya. Duka cita, duka cita, tetap ada di dunia ini, saudara-saudaraku. Tetapi di dunia baru, pastikan saudara-saudaraku, akan menikmati. Suka cita, suka cita, dan suka cita. Amin, saudara-saudara. Apakah kerinduan tidak ada? Atau memang sudah lapar, karena sudah tepat, jam 12. Kalau suka cita, demi suka cita ada di dunia baru, bukankah kita sangat merindukannya? Atau tidak bosan? Perkebungan, ratap tangis, duka cita, itulah yang menghantui kehidupan kita sekarang ini. Saya tidak usah panjang lebar, kita harus tinggalkan itu. Tidak ada lagi perkebungan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. pertanyaan, siapakah yang akan memilikinya? Kita harus berharap sama-sama, you and me. pastikan saudara ada bersama-sama dengan Yesus Juru Selamat kita. Yesus yang sudah kau percaya itu, Yesus sudah kau terima melalui janji baptisan, bahwa engkau akan tetap bersama-sama dengan Yesus Kristus itu. Pastikan dirimu, akan bersama-sama. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan ini, siapakah yang akan memilikinya? Siapakah yang akan berkumpul bersama-sama orang saleh itu? Dan, ada satu lagi syarat, yang tidak bisa lupa, itulah di bacaan kita tadi. Trust in God always. Jangan lupa saudara-saudara, kadang-kadang kita lupa sudah berdoa, lupa menyanyi, percaya kepada siapa sebaliknya, bukan percaya kepada Allah lagi. Tapi Yohanes 14, saya satu mengatakan, trust in God always. Trust also in me, Yesus Kristus, yang sudah engkau terima itu, menjadi juruselamat pribadimu. Pastikan, setiap hari, engkau bersama-sama dengan Yesus. Amin, saudara-saudara. Pastikan dirimu bersama-sama dengan Yesus. Trust in God always. Trust also in me. There are many dwelling places, yang banyak tempat itu, saya rindu berada di sana. Apa lagi syaratnya? sebentar kita akan menyanyikan satu lagu, yang sedang menanti-nanti, karena sudah begitu dekat, tidak ada lagi waktu berfoya-foya, saudara-saudara aku. Tidak ada waktu membleh lagi. Tidak ada buang-buang waktu lagi. Kalau gereja ini sudah menentukan, organisasi ini sudah menentukan, hari Rabu malam berkumpul jemaat, hadir di gereja ini, saudara. Nyonya White mencatat, iman saudara sedang diuji, kalau saudara meninggalkan perbaktian Rabu malam, kalau gereja ini sudah menentukan, vesper hadir di gereja, hadir di gereja. Salah satu cara, untuk mendapatkan, untuk memiliki, rumah idaman masa depan itu. Bukan hanya hari sahabat, tidak. Hari sahabat itu memang betul-betul diasingkan, tapi bukan hanya hari sahabat berkumpul. Saudara-saudaraku, ini hanya sekedar untuk mengingatkan, saudara masih duduk 10 tahun lagi, di SD, di SMP, saudara sudah tahu itu. Sekarang saya hanya mengingatkan, sedih sekali hati saya. 10 orang berbakti, jemaat tercatat sampai 300-an. Saya pribadi tidak berpikir, saudara-saudaraku, di mana orang KKR, di mana ada orangnya. Saudara-saudaraku, saya mengasihi saudara, bukan saya marah kepada saudara, mungkin saya yang salah. Yang runcing-runcing itu datang kepada saya, memang saya tahu, saya salah. Saya kurang mampu, mengajak orang datang di gereja ini. itu memang pergumulan saya, sudah saudara-saudaraku. Maafkan saya dalam segala keterbatasan saya, tetapi saya rindu untuk berubah mulai dari sekarang, kalau mau menjadi pemilik sorga yang sudah Tuhan sediakan itu. lakukan itu tadi. Trust in God always. Trust also in me, kata Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, tinggalkan yang lain. Jangan terlalu selfish kita. Saya selalu ulang-ulangi. Joy. Jesus the first. Others the second. You, saya, terakhir. Utamakan Yesus surah-saudaraku. Hormati orang lain. Jangan lecehkan orang lain, itu artinya. Jangan lebih tinggi saudara dari orang lain. Tapi buatlah andali berendah dari orang lain. Hargai. Itu sesuai dengan firman Tuhan, sosudaraku. Oleh karena itu, jika saudara mau dan rindu untuk memiliki kota itu, rumah idaman itu, sampai di dunia baru nanti. Ada satu lagi, yang tertulis dalam Matthew 5 ini. Berbahagialah kita yang lemah lembut. Kita yang kan memiliki bumi itu. Maksudnya bumi yang baru nanti. Kalau bumi ini sekarang sudah milik kita. Sudah hampir suka-suka kita mengadakan apa yang mau dilakukan saat ini. Tetapi bumi yang baru nanti. Mari. Lemah lembut saudara. Berikan sapaan yang indah kepada saudara-saudara. Kepada teman-teman. Kepada tetangga. Karena dengan demikian, Yesus sudah tahu ini kotbah ini, hanya orang yang lemah lembut akan memiliki rumah idaman itu. Tidak perlu cari-cari kesalahan orang lain. Tidak perlu. Kalaupun saudara tahu ada orang salah, buat itu menjadi satu pelajaran bagimu. Jangan sampai seperti susah. Saya yakin dan percaya saudara-saudaraku yang baik hati akan mau menerima firman ini pada saat ini. Menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan orang-orang salah itu. Dan marilah kita berusaha untuk itu. Karena waktunya sudah dekat. Dan segera kita akan menyanyikan lagu itu. Tuhan memberkati jemaat pertama. Tuhan memberkati kita semua dengan tamu-tamu kami yang belum saya sapa tadi mungkin tidak sempat. Hamba Tuhan, Pendeta Erhutapea, ada Pendeta Neno Haran, kami bersama-sama tadi. Saya sangat rindu. Agar kita semua umat-umat Tuhan ini boleh bersama-sama nanti masuk ke dalam rumah masa depan yang Tuhan telah sediakan. Amin. Terima kasih.